Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kita ke informasi selanjutnya. Tribuners, seorang pelajar wanita yang diketahui bernama Indri pergi dari rumahnya dan nekat berangkat ke Jakarta untuk menemui seorang laki-laki yang ia kenal dari game online. Kejadian yang dialami remaja ini juga viral di media sosial. Remaja tersebut pergi dari rumah dan dikabarkan dan menjual satu unit sepeda motor milik sang ayah seharga 20 juta rupiah. Bagaimana update terkini informasinya? Saya telah tersambung dengan wartawan Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan memberikan informasi pada Anda. Selamat sore, Aryo. Aryo, selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Aryo bisa... Ya, selamat sore, Mbak. Informasikan untuk kronologis kepergian dari pelajar SMA ini seperti apa? Apakah benar pergi seorang diri dari Jambi ke Jakarta untuk menemui seorang laki-laki? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk Tribuners, kita informasikan bahwasannya kronologis pelajar kelas 1 SMA, tepatnya, berinisial I, umur 15 tahun, nekat berangkat atau melarikan diri dari rumahnya untuk menemui pacarnya yang berada di Jakarta Barat. Untuk informasi juga bahwasannya biaya keberangkatan itu menggunakan uang yang dia jual dari uang sepeda motor yang dia jual sekitar 20 juta. Seseorang yang berada di kota Jambi untuk menemui seseorang... seorang laki-laki yang kita belum ketahui saat ini kita masih mencoba mencari tahu alamat pastinya di wilayah Jambi untuk pelajar tersebut. Pertama kali diketahui kasus ini, bagaimana kronologinya? Oke, ini pertama kali untuk diketahui, Mbak. Pertama kali pelajar ini tiba di Bandara Sultan Taha Jambi sekira pukul 14 atau pukul 2 sore. Kemudian salah satu pegawai SPG, salah satu perusahaan farmasi yang sedang membuka stand di dalam Bandara. Kemudian melihat gerakan yang mencurigakan maksudnya. Kemudian pelajar ini kemudian menemui SPG tersebut untuk menanyakan prosedur untuk melakukan penerbangan. Untuk informasi juga, diketahui untuk tiket yang telah dibeli itu merupakan tiket penerbangan pesawat CityLink yang di dalam tiketnya bahwasannya keberangkatan itu tercatat sekira pukul 5 sore. Kemudian SPG tersebut kemudian berkomunikasi, mencoba komunikasi, menemui pelajar untuk kemudian ditanyakan tujuan dan dari mana. Saat itulah dia meminta pertolongan kepada karyawan tersebut untuk menanyakan keberangkatannya. Begitu. Menanyakan keberangkatannya, kemudian secara tiba-tiba mengatakan akan meminta bantuan untuk menjaga dirinya. Lebih tepatnya untuk menjaga karena memang tas yang ia bawa pada saat itu sedang membawa uang sekira 20 juta di dalam tas sehingga dia memang meminta tolong untuk selalu diawasi. Begitu. Berarti yang bersangkutan ini belum sempat berangkat ke Jakarta ya? Ya, benar. Untuk informasi kemudian setelah diketahui anak usia 15 tahun berangkat tanpa pengawasan orang tua dan dengan kondisi membawa uang jumlah yang cukup besar kemudian pihak pegawai menghubungi pihak bandara. Setelah itu mendapat informasi pihak bandara kemudian langsung menelusuri dan meng-cancel semua penerbangan yang sudah terjadwal oleh siswa tersebut. Baik. Untuk sosok dari laki-laki yang nantinya akan ditemui oleh yang bersangkutan ini apakah sebelumnya sudah pernah bertemu ataukah memang ini kali pertama pertemuan mereka? Begini. Untuk informasi memang untuk laki-laki yang saat ini juga masih kita upayakan untuk mencari tahu identitasnya tersebut sudah dikenal sejak tiga tahun lalu begitu. Dan itu juga yang menariknya bahwasannya mereka itu berkenalan di sebuah game online atau yang kerap dikenal sebagai free fire kemudian intens berkomunikasi seperti itu kemudian ada sedikit masalah di antara siswa dengan keluarga atau orang tua itu dasar awal untuk dia kemudian pergi. Setelah kita cari tahu ternyata siswa ini juga belum pernah ketemu atau sama sekali belum pernah bertatap muka dengan seorang laki-laki yang kita ketahui informasi sementaranya berada di wilayah Jakarta Barat. Untuk informasi juga diketahui uang yang sekira 20 juta tersebut kemudian dijanjikan akan diberikan kepada laki-laki tersebut untuk kemudian setelah sampai di Jakarta diserahkan ke siswa gini. Baik, informasinya Arya apakah baik, Arya sejauh ini apa yang kemudian dilakukan oleh pihak bandara apakah siswi asma ini telah dikembalikan ke orang tuanya atau seperti apa? setelah kita coba cari tahu keterangan dari pegawai atau SPG dari perusahaan permasi tersebut Mbak kita kemudian cari keterangan resmi dari pihak bandara yaitu ZM itu Bapak Agus kemudian setelah kita cari tahu ternyata memang benar pihaknya sudah langsung berkoordinasi dengan pihak penerbangan untuk kemudian meng-cancel penerbangan atas nama atas inisial I tersebut pelajar asal Jambi tersebut untuk di-cancel kemudian pihaknya langsung berkoordinasi turun ke lokasi mengecek kemudian menahan yang bersangkutan kemudian menunggu pihak keluarga untuk langsung menjemput begitu Mbak artinya memang mereka langsung bergerak cepat untuk mengkonfirmasi informasi yang lebih dulu beredar di media sosial yang seperti kita ketahui baik setelah viral di media sosial ditindak lanjuti dan sekarang siswi tersebut telah kembali bersama dengan orang tuanya Aryo terima kasih banyak selamat bertugas kembali